Intro Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas menyampaikan pemerintah menetapkan 1 Zul Hijah 1442 Hijriah jatuh pada minggu 11 Juli 2021. Ketetapan ini disampaikan menak dalam telekonferensi usai memimpin sidang isbat penetapan awal Zul Hijah 1442 Hijriah yang digelar secara online. Menak Yakut Kolil Kaumas memimpin sidang isbat secara daring dari kediamannya di rumah dinas Komplek Menteri Widya Chandra, Jakarta. Hadir secara daring Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia K.H.J. Abdullah Jairi, Ketua Komisi 8 Yandri Susanto, dan Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin. Hadir pula Duta Besar Negara Sahabat, Perwakilan Kementerian dan Lembaga, hingga Perwakilan Ormas-Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, LDI, dan Ormas-Ormas Islam lainnya. Dalam acara tersebut, menak menyampaikan, dalam rangka menghadapi Idul Adha nanti, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran mengenai panduan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan informasi bahwa baru saja kami melakukan sidang isbat awal Dul Hijah. Sidang isbat penetapan awal Dul Hijah tahun ini kami selebarakan sepenuhnya secara daring. Secara umum tadi sidang isbat berjalan dengan lancar, dimulai dari pemaparan Prof. Thomas Jamaludin sebagai anggota tim unifikasi talenten Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan beliau tadi menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi di atas ufuk antara 2 derajat 21 menit sampai dengan 4 derajat 14 menit. Berdasarkan posisi tersebut, jadi Prof. Thomas Jamaludin tadi sudah menyatakan bahwa hilal di seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan terdapat laporan hilal terlihat atau teramati secara mufakat gitu ya. Sehingga satu pulih hijah tahun 1442 hijriah ditetapkan jatuh pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2021 Masai. Dan dengan begitu tentu saja Hari Raya Gilangka akan jatuh pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Masai. Terima kasih telah menonton!